Halo, ketemu lagi bersama saya Kiri Andi. Di lesson yang ke-7 ini, saya akan bahas tentang rumus empiris dan rumus molekul. Ini masih tentang stoichiometri kimia. Jadi lesson 7 ini, kita akan bahas tentang rumus empiris. Apa itu rumus empiris dan rumus molekul? Nah, kita mau bahas satu-satu rumus empiris. Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom unsur penyusun suatu senyawa. Jadi, dia hanya menyatakan rumus perbandingan yang paling sederhana. Contohnya, rumus molekul asam asetat, CH3COH. Kalau disingkat, itu menjadi C2H4O2. Nah, rumus empirisnya adalah CH2O. Jadi, C2H4O2 ini bisa disederhanakan jadi CH2O, H2O, O. Lalu, glukosa, C6H12O6. Ini bisa disederhanakan ya, dibagi 6 semua. Jadi, 1, 2, 1. CH2O. Jadi, rumus empiris dari beberapa senyawa bisa sama. Nah, itu kalian harus ngerti. Rumus empiris dari beberapa senyawa itu boleh sama. Tapi, rumus molekul pasti beda antara senyawa. Kalau rumus molekulnya sama, tapi namanya beda, itu namanya adalah isomer. Istilahnya isomer. Itu bisa lihat di senyawa-senyawa organik banyaknya ya. Tentang hidrokarbon dan lainnya. Nah, rumus empiris gimana cara nentukannya? Yang pertama, tentukanlah jumlah mole masing-masing unsurnya di dalam senyawa. Misalnya, ada yang tadi, ada C, ada H, ada O. Kalian harus cari molekulnya CH dan O yang paling sederhana. Nah, lalu kita perbandingkan antara mol C dan H dan O-nya menjadi perbandingan yang paling kecil. Mungkin nanti lebih jelas kita bisa lihat di contoh soalnya. Nah, apa yang rumus molekul? Rumus molekul itu menggambarkan jumlah sebenarnya dari atom tiap unsur dalam molekul senyawa. Jadi, ini rumus sebenarnya nggak boleh kalian ganti-ganti rumus molekul ya. Kelipatan bilangan bulat dari rumus empiris. Nah, makanya buat cari rumus molekul, itu kita hitung dari MR-nya aja. MR molekul sama dengan MR-nya rumus empiris dikali suatu bilangan, yaitu X. Nah, X-nya kalian bisa cari nanti. Jadi, kalau udah ketemu X-nya, rumus molekul adalah rumus empiris dikali dengan X. Nah, supaya lebih jelas kita masuk ke soal. Dalam 3 gram suatu senyawa karbon, terdapat 1,2 gram karbon, 0,2 gram hidrogen, dan sisanya oksigen. Tentukanlah rumus empiris senyawa tersebut. Jadi, disini kasih tau ARH1, C12, dan O-nya 16 ya. 3 gram senyawa karbon. Ada 1,2 gram karbon, 0,2 gram hidrogen, sisanya oksigen. Jadi, dalam senyawa tersebut 3 gram, 1,2 gram karbon, 0,2 gram hidrogen, sisanya oksigen, dihitung ya. 3 kurang 1,2 kurang 0,2 itu 1,6 oksigennya. Kalau udah tau gram-gramnya, ingat tadi langkah-langkahnya menentukan rumus empiris, jumlah mole-nya kita perlukan ya. Jadi, kalian cari jumlah mole masing-masing. Karbon 1,2 per 12, dapat 0,1, 0,2 hidrogen, dibagi 1, sama dengan 0,2. Lalu, 1,6, kalian bagi dengan 16, jadi 0,1. Nah, ini 0,1, 0,2, 0,1. Kalian perbandingkan CHO-nya menjadi 0,1, 0,2, 0,1, jadi 1, 2, 1 gitu ya. Kalau udah tau, C-nya 1, H2O-nya 1, rumus empiris-nya menjadi CH2O. Jadi, rumus empiris dari senyawa tersebut adalah CH2O. Nomor 2, senyawa dengan rumus empiris CH2O. Jadi, ini udah kasih tau. Rumus empiris-nya udah tau. Dikasih tau MR-nya. Nah, tentukanlah rumus molekul senyawa tersebut. Nah, kita tentukan dulu yang pertama, rumus empiris-nya CH2O ya. Kita tentukan dulu MR-nya rumus empiris, yaitu 12, C kan 12, tambah 2 kali H, H itu 1 ya, lalu O 16. Jadi, totalnya 30. Jadi, rumus empiris ini punya MR 30. Nah, MR senyawanya 60. Berarti, kita bisa cari pengalinya. MR senyawa adalah MR-nya rumus empiris dikali dengan satu bilangan, 60 sama dengan 30 kali X, yaitu X-nya bisa dihitung hasilnya adalah 2. Nah, kalau udah tau X-nya 2, rumus molekulnya adalah CH2O. Ya, CH2O 2 kali, berarti dikali 2 langsung jadi C2H4O2. Jelas ya, CH2H4O2 ini dapet dari rumus empiris dikali dengan pengalinya 2. Selanjutnya nomor 3, suatu senyawa hidrokarbon mengandung 24 gram karbon dan 8 gram hidrogen. Tentukanlah rumus molekul senyawa tersebut, bila diketahui MR-nya 30. Nah, kalian perhatikan hidrokarbon. Kalau hidrokarbon itu memang cuma dari hidrogen dan karbon ya. Kalau udah dikasih tau 24 gram dan... Oh, ini diralat ya, jadi 6 gram hidrogennya. Jadi, 24 gram karbon, 6 gram hidrogen. Ya, MR-nya 30. Mol-nya kita cari ya, kalau udah tau masa, kita cari mol C, 24 bagi 12, 2 mol, lalu 6 gram dibagi 1, jadi 6 mol. Jadi, kita bandingkan mol-nya C dan mol-nya H, 2 banding 6, yaitu 1 banding 3, diperoleh berarti antara C dan H-nya CH3. MR, senyawa, udah tau 30, adalah MR-nya rumus empiris kali 1, bilangan pengali, X. C itu 12, H-nya 3, berarti X-nya kita peroleh adalah 2. Maka, rumus molekulnya adalah CH3 2 kali, atau C2H6. Jadi, disini udah tau rumus empiris, juga kita bisa hitung rumus molekulnya ya. Karena ditanya rumus molekul, kita perbandingkan dari rumus empiris, CH3 dikali dengan 2, yaitu C2H6. Oke, thank you for watching, ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga kalian bisa mengerti tentang rumus empiris dan rumus molekul.